Intro Usai rapat bersama dengan FKUB, Bupati Toraja Utara Kalatiku Pembunan, bersama Kapolres Toraja Utara, AKBP Yudawirajati Kusuma, Kajari Tanah Toraja, Jeffrey Penangi, MAKB II, memantau kesiapan Masjid Besar Rantepau, Gereja Katolik Rantepau, dan Gereja Besar Jemaat Rantepau. Pembukaan atau kelonggaran terhadap rumah ibadah disepakati bersama Forkopimda, melalui rapat bersama di Kantor Gabungan Dinas Marante, Sabtu malam. Kalatiku Pembunan mengatakan, penerapan new normal dilakukan pemerintah daerah bersama pemerintah pusat melalui gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Lanjut Kalatiku, penerapan new normal dimulai dari pembukaan rumah ibadah dengan memperhatikan tatanan prinsip ketat tentang penerapan protokol kesehatan penanganan COVID-19. Kalatiku meminta pengurus FKUB untuk mensosialisasikan kepada masyarakat tentang penerapan new normal, terutama penerapan protokol kesehatan. Protokol dimaksud harus diterapkan di rumah ibadah, seperti mengatur jarak 1 meter, sediakan sabun dan air mengalir untuk mencuci tangan, meminta jemaah dan warga untuk menggunakan masker saat sholat maupun ibadah dan tidak bergerombol. Jadi malam ini Vorko pindah datang di midship disini untuk melihat pelaksanaan new normal, besok akan mulai diterapkan disini. Jadi besok itu new normal akan dilaksanakan dalam setiap ibadah, baik di ibadah-ibadah masjid, ibadah-ibadah gereja-gereja, di seluruh Pemda Tenggara Utara. Kami datang melihatnya disini, itu sejauh mana protokol kesehatan itu bisa diterapkan, yaitu jaga jarak, kalau cuci tangan sudah ada disini, jaga jarak, kemudian tidak salaman, dan itu yang terpenting untuk bisa diterapkan oleh bagaimana kesiapan rumah-rumah ibadah itu.